Halo Sobat 100, masih bersama saya Audia Lorenza dalam program 100 Institute Kali ini kita akan mempelajari tentang bab Transformasi dengan subbab Rotasi atau disebut juga dengan perputaran Maka disini akan kita lihat penjelasannya Yang mana rotasi ini ditentukan oleh pusat rotasi A, B Kita gambarkan di diagram Cartesius Inilah pusat A, B Yang mana pusat rotasi ini akan kita tarik menuju titik X, Y Kemudian arah rotasi berlawanan arah jarum jam Maka kita tuliskan disini arahnya berlawanan jarum jam Maka tandanya akan positif Maka pada rotasi ini jika kita arahkan berlawanan jarum jam Maka akan bertanda positif Selanjutnya jika searah dengan arah jarum jam Maka tandanya akan negatif Selanjutnya yaitu besar sudut Yang mana besar sudut pada rotasi ini adalah teta Sampai disini sobat 100 Paham ya Jika paham kita lihat penjelasan selanjutnya Yaitu mengenai matriks rotasi Yang mana matriks rotasi ini Adalah cos teta min sin teta sin teta cos teta Maka rumus rotasi titik x, y sebesar teta pusat rotasi A, B adalah Kita lihat disini rumusnya ada X aksen min teta sama dengan x min A cos teta dikurang y min B sin teta Dan y aksen min B sama dengan x min A sin teta ditambah y min B cos teta Jika kita tuliskan rumusnya dalam bentuk matriks menjadi Jadi x aksen min A y aksen min B maka cos teta min sin teta sin teta cos teta dikali x min A y min B Maka inilah rumus dari rotasi dengan titik x, y sebesar teta dengan pusat rotasi A, B Maka disini kita lihat ada contoh Yaitunya tentukan bayangan titik 1,1 jika diputar sejauh 90 derjat dengan pusat 3,4 Maka disini kita tuliskan rumusnya Yang kita pakai rumus matriks yaitu x aksen min 3 y aksen min 4 sama dengan cos 90 derjat min sin 90 derjat dan sin 90 derjat cos 90 derjat Dikali 1 kurang 3 1 kurang 4 Maka x aksen min 3 y aksen min 4 sama dengan 0 min 1 1 1 0 min 2 min 3 Yang mana cos dari 90 adalah 0 min sin 90 adalah min 1 dan sin dari 90 adalah 1 cos 90 0 Dan 1 kurang 3 adalah min 2 1 dikurang 4 adalah min 3 Maka x aksen min 3 y aksen min 4 sama dengan 3 min 2 Maka dari sini bisa kita dapatkan bahwa x aksen dan y aksen adalah 6 2 Jadi x aksennya adalah 6 y aksen adalah 2 Maka sampai disini sobat 100 Paham ya Jika sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya Selamat belajar Sampai jumpa di video penjelasan yang berikutnya Sampai jumpa di video penjelasan yang berikutnya